Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus, Anak Allah yang telah menderita, wafat di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut untuk menyelamatkan kami. Hari ini kami datang untuk mengucap syukur dan memujimu atas pemeliharaan dan perlindunganmu bagi kami. Hingga saat ini dari berbagai jebakan iblis yang senantiasa ditebarkan untuk mencerat kami jatuh dalam keminasaan. Dan engkau melarang mereka untuk meneriakannya. Seperti ada tertulis Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak Engkau lah anak Allah Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Ya Tuhan, kami mohon berilah kami iman yang teguh Agar tidak terjerati budaya iblis dan kebohongan iblis tentang engkau Walaupun kebohongan itu terasa nyata dan benar Sebab ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran Dalam dia tidak ada kebenaran Ia berkata dusta Berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta Dan bapak segala dusta Sadarkan kami ya Tuhan Bahwa kedudukanmu sebagai anak Allah Selalu terkait dengan salib Tidak pernah dipisahkan dari salib Hanya di kayu saliblah Pribadi dan karyamu dapat dipahami dengan benar Sadarkan kami ya Tuhan Bahwa kedudukanmu sebagai anak Allah Bukanlah semata tentang penyembuhan Mujizat Kehebatan dan popularitas Sadarkan kami ya Tuhan Bahwa kedudukanmu sebagai anak Allah Bukanlah semata mampu menjawab semua perkara Dan mampu mengubah keadaan Bahkan yang tidak mungkin sekalipun Namun sebagai anak Allah Berarti bersedia hidup sesuai kehendak Allah Hidup dalam ketaatan penuh akan kebenaran Berjuang untuk hidup dalam kerendahan hati Setia dan berani memperjuangkan kebaikan Serta tetap dekat berelasi tak terputus dengan Allah Di dalam doa Ada tertulis Tuhan Yesus Karena iman di dalam engkau kami semua diangkat pula menjadi anak-anak Allah Kami mohon Berilah kami rahmat pertolonganmu Agar kami tidak terjebak dan keliru Dalam memahami identitas menjadi anak Allah yang sesungguhnya Bukan hanya karena kemampuan membuat keajaiban Kemampuan menyembuhkan Dinilai hebat dan memukau Bisa memenuhi hasrat Serta keinginan banyak orang Namun menjadi anak Allah Juga berarti berani untuk menderita karena ketaatan Berani sakit karena kesetiaan Berani berkorban demi cinta dan menyuarakan kebenaran Meski harus tersiksa dan terasing Berani dan konsisten walau dianggap bodoh Penakut demi memperjuangkan sikap kerendahan hati Dan tetap berelasi dengan Allah dalam ketukunan doa Ya Tuhan Lindungi dan jagalah kami Karena iblis pun hingga saat ini masih terus bekerja Mencari jiwa-jiwa untuk masuk dalam jeratnya Curahkan roh kudusmu Agar kami dapat beriman yang benar Dengan menerima wajahmu Dalam diri sesama Tidak hanya ketika terlihat tampan Menarik dan halus Namun juga ketika wajahmu terluka Lemah Kotor Berdebu dan buruk rupa Agar kami dapat beriman yang benar Yang bukan sekedar soal perasaan Emosi Dan buah pikiran yang terpenuhi dan ditanggapi Namun menundukkan diri di bawah selera Perasaan, pikiran, dan kehendakmu sendiri Yang tidak selalu tampil memukau Bahkan nampak bukan seperti anak manusia lagi Semoga dengan pertolongan rahmatmu Kami lebih cermat dan waspada Agar tidak terkecoh oleh jebakan iblis Yang dengan penuh kelicikan halus Mewartakan penyesatan identitas anak Allah yang membahayakan Kami tidak terjebak akan keimanan yang palsu dan rapuh Namun semakin diteguhkan mengikuti teladanmu Sebab engkau lah anak Allah Sang kebenaran sejati Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang segala masa Amin Bapak kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Selamat menikmati